Saya sedikit saja untuk menanyakan apakah untuk pemanggilan Dano dan Dioris merupakan klien daripada ATS Wafum apakah memang ada lagi atau tidak, mohon bisa dijelaskan sedikit kepada kita semuanya. Terima kasih. Bang, mohon izin saya sedikit saja untuk menanyakan apakah untuk pemanggilan Dano dan Dioris merupakan klien daripada ATS Wafum apakah memang ada lagi atau tidak, mohon bisa dijelaskan sedikit kepada kita semuanya. Untuk sekarang sih ya, untuk sekarang itu kita masih belum ada panggilan kembali ya. Mungkin nanti ya tinggal kita tunggu dari pihak pepolisian, bagaimana kelanjutannya, ya tinggal kita tunggu di sebelah sini. Kalau kita masih sampai saat ini pun kita masih belum ada kelanjutan seperti apa. Jadi kita tinggal mengkonfirmasi lah di pihak pepolisian. Berarti memang mungkin belum bisa memastikan ada atau tidak adanya ya? Belum, kita semua kan pekasian seperti itu kan hanya kepolisian yang tidak bisa menyelaskan ya. Kalau kita ya hanya menunggu informasi dari pepolisian, kita memang ada panggilan kita penuhi, kalau panggilan kita bisa menyelesaikan. Oke, terima kasih bang atas jawabannya. Dan sehat lalu tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu ya. Ya, tapi jadi otomatik mungkin kita belum tahu dipanggil atau tidak. Yang jelas mungkin menunggu saja gitu ya. Ya, kita tunggu saja dan kita hargai sampai sedang dilakukan oleh para pihak penyidik, baik dari Polda Jawa Barat maupun Polda Sumbang. Terima kasih bang atas waktunya. Nah teman-teman, sementara seperti itu saja dulu ya, informasi terkait pembanggilan Dano dan Ioris. Jadi, kata salah satu tim dari ATS, yaitu Bang Okta, katanya kita menunggu saja. Kita doakan saja, mudah-mudahan kasus yang terjadi di Polda Sumbang ini atau dikena dengan kasus Polda Sumbang ini akan selesai. Demikian, model itu PQ Al-Idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu dengan saya, marilah kita berkara nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesaat. Cepat.